Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di Youtube channel Gereja Oikos Online. Ia adalah Tuhan yang seperti Aga, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termenis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiapku kepadaku. Ku tinggikan namamu selalu. Tidak ada lutut, tak bertelun amin. Menyembah Yesus, Tuhan Raja ku. Dan ku sembah kau. Ya Allah ku tinggikan. Ku tinggikan namamu selalu. Semua tinggikan. Dan mengaku. Engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku. Sekali lagi katakan. Kau yang terindah. Kau yang terindah. Amin. Di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan. Seperti yang terindah. Yang seperti Engkau. Amin. Besar perkasaan. Penuh kemuliaan. Kau yang termenis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiapmu. Kepada aku. Ku sembahkan. Ya Allah. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Sedalahu. Ku Bawang. Menyembanku. Tuhan Raja ku. Ku sembahkan. Ku sembahkan. Semasa ayat. Yang Allah ku. Ku tinggikan. Namamu selalu selidak Dan menanggung Engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Oh, aku tinggikan namamu selalu Tidak ada lu, kalau kamu menyembah Yesus Tuhan Raja ku Tidak ada lu, aku tinggikan namamu selalu Semua liat akan menanggung Engkau lah Yesus Tuhan Raja Katakan sekali lagi Ku sembah kau Sebah kau Ya Allah ku Kutinggikan Namamu selalu Tidak ada lu Tidak ada lu, aku tinggikan namamu selalu Semua liat akan menanggung Engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Dan semua liat akan menanggung Engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Tidak ada lu, aku tinggikan namamu selalu 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 Bersuka cita untuk kami dapat berkarya di dalam hidup kami Terima kasih berkati pembacaan firman Tuhan Dan pengupasan firman Tuhan untuk menjadi bekal kami Sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke kita akan buka di dalam kitab kejadian 1 ayat 24 Kejadian 1 ayat 24 Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi Mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata Dan segala jenis binatang liar Dan jadilah demikian Saudara lihat di ayat 24 ini Tuhan berfirman, berfirmanlah Allah Kita sudah belajar dari hari pertama Bahwa sang firman adalah Yesus Kristus Dialah yang menciptakan segala sesuatunya Yesus adalah sang pencipta Berfirmanlah Allah Atau Yesus berkata Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak, binatang melata dan segala jenis binatang liar Saudara lihat di sini Segala ternak baik Unggas, ayam, kambing, lembu dan segala macam ternak Itu Tuhan Yesus yang menciptakan Segala binatang melata maupun segala jenis binatang liar Dan segala jenis makhluk hidup Di ayat 25 Allah menjadikan segala jenis binatang liar Dan segala jenis ternak Dan segala jenis binatang melata di muka bumi Maka Allah melihat bahwa semuanya itu baik Itulah hari ke enam Dimana Allah menciptakan atau sang firman atau Tuhan Yesus Menciptakan segala binatang-binatang tersebut Nah kalau kita lihat Kalau binatang itu Tuhan yang menciptakan Segala ternak Tuhan yang menciptakan Bahkan seluruh binatang-binatang di muka bumi ini Adalah Tuhan sendiri yang menciptakan Kalau saudara lihat bagaimana jamannya Musa Umat Tuhan diminta untuk mempersembahkan korban Apakah Allah menginginkan korban sembelihan tersebut? Saya rasa tidak demikian Allah yang menciptakan binatang Dan semua binatang-binatang itu di seluruh gunung Atau di seluruh bumi Adalah milik Allah sendiri Kenapa Allah menginginkan tenak yang satu doang Satu saja dari umatnya atau melembu Atau bahkan burung merpati Hanya untuk disembeli Apakah Tuhan kekurangan binatang tersebut? Nah disini Tuhan pernah berbicara di dalam Masmur Fasa 50 Masmur 50 ayat 9 Masmur 50 ayat 9 Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu Atau kambing jantan dari kambingmu Tuhan sendiri dalam kemurkaannya Dalam penegoran Tuhan kepada umatnya Dia berkata Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu Atau kambing jantan dari kandangmu Sebab punya akulah segala binatang hutan Dan beribu-ribu hewan di gunung Tuhan bilang Saya punya sekian banyak hewan Ribuan hewan di gunung-gunung Itu miliknya aku Masakan aku minta mengambil lembu dari kamu Atau kambing jantan dari kandangmu Hanya cuma satu ekor saja Sedangkan aku punya ribuan Ayat 11 Aku kenal segala burung di udara Dan apa yang bergerak di padang Adalah dalam kuasaku Sudah dilihat Tuhan berkata Aku kenal segala burung-burung di udara Dan semua yang bergerak Itu ada dalam kuasaku Jika aku lapar Tidak usah ku katakan kepadamu Sebab punya akulah dunia dan segala isinya Daging lembu jantan kah aku makan Atau darah kambing jantan kah aku minum Tuhan sedang memberitahukan kepada umatnya Tuhan berkata Kalau aku lapar Apa aku butuh Daging Lembu jantan Untuk aku makan Atau Aku membutuhkan darahnya Tuhan tidak membutuhkan itu semua Kenapa Tuhan Lantas kenapa Tuhan Memerintahkan umatnya Untuk mempersembahkan korban Ini adalah berbicara tentang Ketaatan Tuhan Tuhan perintahkan untuk mereka Menyembeli lembu Atau domba yang tidak bercacat celah Adalah sebagai bentuk ketaatan Untuk kita mempersembahkan Sesuatu yang terbaik Kepada Tuhan Bukan Tuhan menginginkan Persembahan tersebut Sama sekali tidak Dan disini Tuhan Aku punya kok segala-galanya Ngapain aku minta dari kamu Ngapain aku ambil dari kamu Sama seperti persembahan Apakah Tuhan membutuhkan uang kita Apakah Tuhan membutuhkan Sesuatu dari kita Untuk kita memberi kepada Tuhan Karena Tuhan kekurangan Tentu jawabannya tidak Tuhan berkata Aku yang memiliki segala-galanya Masa kan aku meminta Sebagian saja Sebagian kecil dari kamu Bukan demikian Artinya Bahwa Tuhan tidak membutuhkan Sama sekali Tetapi pada waktu kita memberi Itu kita respek kepada Tuhan Pada waktu kita memberikan sesuatu Kepada Tuhan Itu Itu menyenangkan hati Tuhan Bukan karena Tuhan kepingin Sama seperti kalau saudara punya anak Anak saudara sudah bisa bekerja Lantas kemudian suatu saat Anakmu Setelah waktu menerima gajian Dia memberikan sesuatu kepada saudara Saudara Belum jompo Saudara belum tua renta Saudara masih punya penghasilan Tapi saudara menerima yang katakanlah mungkin Katakanlah mungkin cuma 50 dolar dari anak saudara Tapi saudara feel good Dan saudara merasa senang Kenapa? Karena anak-anak saudara Respek kepada saudara Bukan nilainya Bukan jumlah persembahannya Tetapi Respeknya anak saudara Dalam Meng Apa namanya Meng Honor Dalam honor ya Dalam menghormati Orang tuanya Tentunya Kita Berterima kasih Kita mengucap syukur Dan kita mendoakan Anak-anak kita Untuk mereka sukses Di dalam kehidupan mereka Dan masa depan yang Gilang-gemilang Sebagai Rasa ucapan syukur kita Sama seperti Tuhan Pada waktu kita memberikan Persembahan kepada Tuhan Mempersembahkan Daging Lembu Lembu jantan Kambing Kambing atau domba Anak domba sekalipun Itu menyenangkan hati Tuhan Tuhan bilang Aku gak butuh kambing Aku gak butuh lembu Aku punya segala-galanya Tetapi Tuhan bilang Di ayat 14 Persembahkanlah syukur Sebagai Korban Kepada Allah Dan bayalah Nazarmu Kepada yang maha tinggi Hubungan antara Kitab kejadian Kejadian fasal 1 Pada waktu penciptaan Dan Masmur 50 Sudah bisa lihat Bahwa Allah yang menciptakan Segala binatang Ternak Allah yang menciptakan Segala binatang-binatang Yang untuk dipersembahkan Dan terus kemudian Di dalam Masmur 50 Tuhan bilang Masakan Aku Membutuhkan Ternak dari kamu Sedangkan aku memiliki Segala-galanya Tentu jawabannya Tidak Tuhan tidak membutuhkan Tetapi Tuhan bilang Persembahkanlah syukur Sebagai korban Kepada Allah Pada waktu kita Mempersembahkan Persembahan kita Dalam bentuk Berupa puji-pujian Syukur kita Kepada Tuhan Atau dalam bentuk Uang Sekalipun untuk Menyokong pekerjaan Tuhan Itu adalah Sesuatu Persembahan syukur kita Kepada Tuhan Dan Tuhan Sebagai Bapak kita Dia disenangkan Disukakan Pada waktu kita Respek Dia sebagai Bapak Yang di surga Berbicara tentang Binatang yang Tuhan Ciptakan Tuhan Yesus yang menciptakan Segala binatang Ternak Termasuk Keledai juga Pada waktu Tuhan Yesus Mau memasuki Kota Jerusalem Tuhan Yesus Berkata Kepada murid-muridnya Kamu pergi ke Satu tempat Disana ada Seekor keledai Yang belum Ditunggangi orang Mungkin Keledainya tersebut Si pemiliknya ini Menangkapnya Dari hutan Bisa saja Karena belum Ditunggangi sama sekali Gak mungkin ada Keledai yang Sudah agak besar Belum ditunggangi Atau belum Diapakan Bisa saja Itu terjadi Atau mungkin Yang memang Lahir dari kandangnya Sendiri Bisa saja Dan lantas Kemudian Tuhan bilang Kalau nanti Ada orang Yang nanya Kenapa kamu Lepasan keledai tersebut Kamu bilang Tuhanku Membutuhkannya Nanti dia Akan mengembalikannya Kita lihat Matius 21 Ayat 3 Jikalau ada Orang menegur Kamu Katakanlah Tuhan Memerlukannya Ia akan Segera Mengembalikannya Menarik sekali Tuhan Memerlukannya Setelah dia Pakai Dia akan Segera Mengembalikannya Yesus Hanya pinjam Keledai Dia punya Segala sesuatu Yang dia miliki Di hutan Di mana Apa saja Di gunung Yang tadi dibaca Di dalam Masmur Itu punyanya Tuhan semua Apakah Tuhan Bisa memanggil Seekor keledai Atau seekor kuda Liar Yang tidak terkendalikan Oleh manusia Tetapi sangat Perkasa sekali Mungkin Kuda warna putih Yang luar biasa Sekali Yang perkasa Bisa Tuhan Mungkin Hanya dengan Satu patah kata Dia Perintahkan Dan datanglah Seekor kuda Yang sangat Perkasa sekali Datang dari hutan Dan terus datang Berlutut di bawah kaki Yesus Dan Yesus menunggang Kuda tersebut Wow Betapa Perkasanya Atau binatang lain Yang lebih heboh Gajah Atau apa Bisa saja Seperti itu Tetapi Tuhan dalam Kemanusianya Dalam kerendahan hatinya Dia meminjam Keledai Dari Salah satu Entah mungkin umatnya Entah pengikutnya Atau mungkin Orang yang tidak Dikenal sama sekali Padahal dia punya Segala-galanya Tuhan bisa Memakai Kendaraan Siapa saja Tuhan mau menunggangi Harimau Bisa Tuhan mau menunggangi Singa Bisa Karena singa Dia yang menciptakan Ikan besar saja Yang menelan Yunus Itu Tuhan yang Perintahkan Tunduk di bawah Perintah Tuhan Perintah firman Sang firman Tapi Tuhan Memilih tiga Tuhan ingin Meminjam saja Aku pinjam Keledai kamu ya Pada waktu Si pemiliknya Memberikannya Tuhan bilang Aku akan Mengembalikannya Allah kita Bukan Allah yang Berhutang Allah akan Mengembalikannya Pada waktu Saudara memberi Kepada Tuhan Tuhan akan Mengembalikannya Dan tentunya Kalau Tuhan Mengembalikannya Dia tidak pelip Tuhan Mengembalikannya Dalam bentuk Berkat-berkat Yang Belipah Suatu saat Sebelum Petrus Menjadi Murid Tuhan Yesus sedang Berhutbah Dan Yesus Pinjam Perahunya Petrus Dia khutbah Di atas Perahunya Petrus Setelah Selesai Dia mengajar Firman Tuhan Atau Alkitab Menceritakan Tuhan berkata Petrus Tolak Ketempat Yang lebih dalam Petrus bilang Tuhan sudah Semalaman aku Mencari ikan Dan tidak menemukannya Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya Maka aku akan Melakukannya Lantas kemudian Petrus melakukannya Dan Petrus mendapatkan Ikan yang sangat Banyak sekali Disini saudara bisa melihat Bahwa Allah memberkati Petrus Atau Yesus memberkati Petrus Karena dia sudah Meminjam Perahunya Dan Yesus Memberkatinya Dengan Limpahnya Yesus tidak Pernah mau berhutang Kepada Siapapun juga Yesus tidak Mau berhutang Kepada si pemilik Kledai ini Dia berkata Aku pinjam Nanti aku Mengembalikannya Pada waktu Dikembalikannya Kledai tersebut Etitutnya Pasti berubah Dia sudah Ditunggangi oleh Sang pemilik Alam semesta ini Ya mungkin menjadi Kledai yang Yang luar biasa Yang berbeda Dari Kledai-keledai Lainnya Karena Sudah dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus Jadi pelajaran kita Hari ini apa Bahwa Allah memiliki Segala galanya Allah tidak Membutuhkan Persembahan Lembu Kambing Domba Atau Burung merpati Allah tidak Membutuhkan itu semua Allah memiliki Segala galanya Kalau kita Diberikan kesempatan Untuk kontribusi Dalam pekerjaan Allah Dalam bentuk Persembahan Itu adalah Privilege yang kita miliki Dan Yesus Akan Mengembalikannya Apa yang kamu Tabur Akan Kamu tuai Itu adalah Prinsip Ekonomi Kerajaan Allah Dan disini Kita belajar Bahwa Allah Akan memberkati Kita sekalian Pada saat kita Mengembalikan Atau Mengucap syukur Dalam bentuk Korban Ucapan syukur kita Kepada Tuhan Amin Kita bersyukur Kalau kita sampai saat ini Kita masih berada Dalam pemeliharaan Tuhan Karena Allah Yang menciptakan kita Atau Tuhan Yesus Yang menebus kita Dia adalah pemilik Dari alam semestayal Tidak ada yang mustahil Bagi dia Dan tidak ada yang mustahil Bagi kita yang percaya Di dalam namanya Amin Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Kami berterima kasih Buat Pagi hari ini Penyertaan Tuhan Terus menyertai kami Kami berdoa Tuhan Biarlah aktivitas kami Sepanjang hari ini Kami serahkan ke dalam Tanganmu Terima kasih Tuhan Untuk setiap Kesempatan kami Dimana kami dapat Kontribusi Di dalam Kerajaan Allah Dan kami mengucap syukur Buat apa yang Tuhan Telah kerjakan Sepanjang hidup kami Kami serahkan Kegiatan kami Sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Memberkati saudara sekalian Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati